Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kali ini kita akan membuat Nasi tewel Atau segotewel khas pati Terima kasih telah menonton 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 Kemudian miri dan ketumbar Untuk garam, kaldu bubuk dan merijab bubuk tinggal dimasukkan saja Untuk membuat kaldu siapkan tulang atau iga sapi Ini bahan utamanya yaitu nangka muda Dan ini rangkuman dari bahan dan bumbu silahkan screenshot atau dicatar Selanjutnya iris cabai rawit atau cabai hijau Kemudian tumis atau dicoreng dan sisihkan Haluskan bumbu bisa menggunakan cobek, chopper ataupun blender Tumis bumbu halus sampai harum dan matang Sekarang rebus nangka muda yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan Sampai nanti empuk Buang buih yang mengapung ini adalah getah dari nangka muda Ini nangkanya sudah empuk dan matikan kompor Kemudian tiriskan tewel atau nangka muda yang sudah direbus Selanjutnya membuat kaldu dengan merebus tulang sapi Masukkan nangka muda atau tewel ke dalam kaldu sapi Dan masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi Kedalam gotukan tewel Oh ya yang belum subscribe silahkan subscribe Like, komen, dan share di akhir video ya Ini daun salam Lengkuas dimasukkan Tambahkan bumbu halus yaitu kaldu bubuk Perica bubuk dan garam Santan encer dimasukkan Cabai rawit yang sudah ditumis juga dimasukkan Kalau suka Tambahkan sedikit gula pasir Tes rasa Apakah sudah pas rasanya Tes rasa sudah oke Rasanya sudah pas Dan tewel sudah matang Saatnya matikan kompor Dan siap didengkan Seperti ini penyajiannya Ditaburi dengan bawang goreng Alasnya menggunakan daun jati Dan ditemani dengan tempe goreng Pia-pia atau bakwan Makan yuk Berdoa dulu dong Allahumma bariklan afi marojak Tanawah ina adab banar Bismillahirrahmanirrahim Tau enak banget Tempe-nya dicokot Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Resep ini sangat sederhana Tapi hasilnya luar biasa enak Jangan lupa dukung kami Dengan subscribe Like dan komen Serta share ke teman Terima kasih sudah menontonбо